Sederlun arus lalu lintas Banda Aceh ke Medan Sumatera Utara tersendat akibat kecelakaan dua truk di ujung jembatan Kota Kuala Simpang Aceh, Tamiang pada Senin 10 Juli 2023 malam. Kecelakaan ini terjadi sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat yang melibatkan dua unit truk berukuran besar persis di mulut jembatan arah ke Banda Aceh. Posisi salah satu truk melintang sehingga membuat akses dari jembatan menyempit. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat hingga menyebabkan antrian kendaraan mengular. Satuan lalu lintas Polres Aceh-Tamiang harus memperlakukan buka tutup untuk mengurai kemacetan ini. Sistem buka tutup ini diperlakukan ketika petugas mulai melakukan evakuasi salah satu truk yang posisinya melintang di badan jalan. Proses pengurayan tumpukan kendaraan ini melibatkan banyak pihak termasuk Kapolres Aceh-Tamiang, AKBP Muhammad Iyanis, dan Dandem 01117 Aceh-Tamiang, Letkol CZI Alfian Rahmat Purnama Sidi. Dua perwira menengah ini terlihat berada di lokasi kejadian masih mengenakan pakaian dinas lapangan. Muhammad Iyanis menjelaskan kehadiran di lokasi untuk memastikan proses evakuasi badan truk dari jalan raya bisa dilakukan maksimal. Dia mengungkapkan kemacetan di Aceh-Tamiang tidak bisa dibiarkan lama karena akan berdampak fatal terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan kebupaten paling ujung timur Aceh ini merupakan pintu masuk utama ke Sumatera Utara. Kita dari Pores Aceh-Tamiang, juga dari jajaran Kodim, ikut membantu. Kita tadi begitu kejadian, langsung dari jajaran lantas turun ke lapangan, dibantu juga dari OPS, dari Kodim. Jadi sudah kita pinggirkan, sehingga masyarakat yang tadinya pengguna jalan di macet sekarang sudah mulai agak lancar. Sejauh ini, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang ini karena masih tahap penyelidikan. Informasi yang beredar kecelakaan tersebut disebabkan kondisi truk yang kehilangan tenaga ketika akan melewati jembatan itu. Truk kemudian mundur dan menabrak truk lainnya yang berada persis di belakangnya. Terima kasih telah menonton!